Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku sekalian Semoga kalian semua dalam keadaan sehat Walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Anak-anakku sekalian Sebelum pembelajaran dimulai Bapak akan mengingatkan kepada kalian Supaya kalian tetap menjaga Protokol kesehatan Yang pertama Jika keluar rumah Memakai masker Yang kedua Selalu mencuci tangan Dengan sabun dan air Yang mengalir Yang ketiga Menjaga jarak Dan hindarilah perumunan Baiklah anak-anak Untuk mengawali Pembelajaran kali ini Marilah kita mulai dengan membaca doa Dan dilanjutkan dengan membaca Pancasila bersama-sama Istihda dan siap Sikap doa Tangan diangkat Kaki rapat Tuntukan kepala Let's pray together A'udhu billahi minasyayuqanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma Warzukani fahma Bi rahmatikaya Amin Amin Nah sekarang Kita lanjutkan dengan membaca Teks Pancasila bersama-sama Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat Kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia Anak-anak Materi yang akan kita pelajari kali ini adalah Pelajaran ketujuh Ayo belajar Submateri Menghafal Surat Al-Ikhlas Menghafal Quran Surat Al-Ikhlas itu mudah Ayo hafalkan ayat per ayat Bismillahirrahmanirrahim Kita ulangi lagi ya 1. 2. 3 Bismillahirrahmanirrahim Coba kita ulangi satu kali lagi Bersama-sama ya 1. 2. 3 Uluhuwallahuhu ahad Allahuhu somad Kita ulangi satu kali lagi Allahuhu somad Ayat berikutnya Lam yalid walam yulad Satu kali lagi Lam yalid walam yulad Bersama-sama 1. 2. 3 Lam yalid walam yulad Sekarang ayat yang terakhir Walam yakullahu kufuan ahad Satu kali lagi Walam yakullahu kufuan ahad Coba kita ulangi bersama-sama Mulai dari basmala Ayat pertama sampai ayat keempat 1. 2. 3 Bismillahirrahmanirrahim Mulhuwallahuhu ahad Allahuhu somad Lam yalid walam yulad Walam yakullahu kufuan ahad Shodakallahul azim Nah anak-anak Nanti setelah ini Kalian buka buku kalian Pada kolom Insyaallah aku bisa Nanti kalian beri tanda checklist Misalnya Nomor 1 Aku sudah hafal Quran surat al-ikhlas Kalau sudah Kalian checklist sudah Ayat pertama Sudah di checklist sudah Ayat kedua Ayat ketiga Dan ayat keempat Kemudian yang kedua Aku sudah tahu Pesan Quran surat al-ikhlas Kalian checklist Kalau sudah Di kolom yang sudah Kalau belum Di kolom yang belum Alhamdulillah Pembelajaran kali ini Sudah selesai Semoga apa yang kita pelajari Dapat bermanfaat Bagi kita semua Dan mendapatkan Pintu dari Allah SWT Marilah kita tutup Pembelajaran kali ini Dengan membaca Hamdalah Dan doa Penutup majelis Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax